Intro Halo teman-teman Eh Bitan, siapa teman-teman dulu? Oh, halo teman-teman Teman-teman Waduh, parah nih flunya nih Menyepat teman-teman saja sampai tidak bisa Iya nih Dodo nih, sepertinya Bitan gak sembuh-sembuh nih Sudah minum obat? Yang diresapkan Pak Dokter kemarin? Belum dong Bitan kan gak suka minum obat, rasanya pahit Mencium baunya aja, Bitan gak suka Kalau seperti itu Bitan gak akan sembuh dong Satu-satunya cara Bitan harus minum obat alami Obat alami? Iya Maksudnya yang dari buah-buahan gitu dong Nah Dodo akan memberitahukan apa saja obat alami yang dapat membantu kita sembuh saat sakit Ada tapi-nya nih Eh, kok ada sarannya sih Dodo gak mau Bitan Sembuh Bukan begitu Sarannya kita juga harus sambil belajar bahasa Mandarinnya Bagaimana? Baiklah Selain Bitan sembuh, Bitan juga jadi belajar kosa kata baru dalam bahasa Mandarinnya Aduh 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 Hai teman-teman Niman How Bitan apaan sih ngapain Bitan dari tadi Bitan dikerja-kerja sama lebah Bitan kan takut Tunggu-tunggu Bitan tadi gangguin sarang lebah ya Enggak boleh bong lebah nggak akan ganggu kita kalau dia tidak diganggu terlebih dahulu Ayo ngaku Ayo ngaku Iya sih tadi Bitan merusak sarang lebah yang ada di atas pohon mangga sana tuh Habisnya sarangnya gede banget Bitan kan jadi takut kalau mau mentik mangga Enggak boleh gitu lah Bitan kan kasihan lebahnya nanti dia tidak bisa menghasilkan madu loh Eh iya menghasilkan madu Lah Bitan tau kan dari mana madu berasal Madu berasal tokonya buat itu di tempatan jalan Bukan Bukan malu bertanya sesat di jalan loh aduh ada-ada saja Bukan dari tokonya buat ini Dodo kasih tau ya Madu yang sering kita makan itu sebenarnya adalah cadangan makanan yang dihasilkan oleh lebah Hmm Wah bagaimana caranya lebah menghasilkan makanannya Nih lebah-lebah kan mencari makan dengan cara menghisap nektar atau sari bunga tuh ya kan Nah nektar itu disimpan sementara dalam perut lebah Hmm Dan tercampur dengan enzim yang mengubah nektar menjadi madu Oh Lalu madunya disimpan di sarang lebah Untuk dijadikan cadangan makanan Begitu Oh Jadi lebah tuh baik sekali ya Mau bagi-bagi cadangan makanannya buat kita Nah iya baik kan Makanya gak boleh ganggu lebah ya Nanti kita gak bisa makan madu lagi loh Wah siap Dodo Maaf ya lebah Memang lebah denger Akhir lebah madu Apa tuh Maaf kan Biten Biten harus tahu nih bahasa Mandarin dari madu Oh iya 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 Yaudah tanya masa-masa Apa ya bahasa Mandarin dari madu Madu Selain manis madu juga dikenal memiliki banyak hasil untuk kesehatan loh anak-anak Sekarang langsung beritahu ya bahasa Mandarin dari madu Madu Fengmi Hmm Madu Fengmi Madu Fengmi Hmm Teman-teman pasti sama-sama Madu, feng, mi. Sekali lagi, madu, feng, mi. Madu, feng, mi. Madu, feng, mi. Yuk kita ulangi sekali lagi. Madu, feng, mi. Madu, feng, mi. Madu, feng, mi. Hau, pang, sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Madu, feng, mi. 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 Nah diminum ya, itu obat alami supaya flu bitan segera sembuh. Nah. Ini minuman apa, Dodo? Ini pedas. Bitan, bitan. Bitan, muka bitan lucu. Kok lucu sih? Itu air jahe. Jahe memang terasa sedikit pedas di tenggorokan. Namun air jahe itu punya banyak manfaat. Apalagi untuk kesehatan. Oh iya, Dodo. Walaupun sedikit pedas, tapi membuat tubuh bitan jadi hangat. Nah, itu. Madu, kenapa ya, Dodo? Jahe bisa jadi salah satu obat alami. Oh, ini kalau tidak salah ya. Tidak salah ingat ya. Karena jahe itu mengandung antioksidan dan antimikroba. Yang bisa menyembuhkan batuk, flu, dan demam yang kita alami. Gitu ya. Karena itu ya kita lebih memilih mengkonsumsi jahe saat sedang sakit. Karena terbuat dari bahan alami dan tidak berbahaya. Benar sekali, Bitan. Sangat aman, Dodo jamin. Karena Dodo tadi udah ngerjain Bitan. Ngerjain. Sekarang Dodo yang tanya sama Loser bahasa mandarin dari jahe. Jangan denam gitu dong, siapa ngerjain. Cannar, cannar. Loser, Loser apa ya bahasa mandarin dari jahe? Meski ada sensasi pedas, jahe bisa membantu tubuh kita supaya lebih sehat ya anak-anak. Sekarang Loser beritahu bahasa mandarin dari jahe. Jahe, siang. Jahe. Ayo teman-teman, ikut ucapkan ya. Jahe, siang. Sekali lagi. Jahe, siang. Jahe, siang. Jahe, siang. Yuk kita ulangi sekali lagi. Jahe, siang. Jahe, siang. Jahe, siang. Jahe, siang. Hau, pang. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin lancar ya. Jahe, siang. 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 Nah teman-teman, untuk melengkapi gizi tubuh kita. Juga biar tidak gampang sakit. Wah, pitan haupang. Supaya lengkap kita tanya Lose yuk bahasa mandarin dari susu. Ayo. Lose apa ya bahasa mandarin dari susu? Ayo anak-anak minum susu secara rutin ya. Nah, kalau begitu Lose beritahu bahasa mandarin dari susu. Susu, niaunai. Ah, susu, niaunai. Susu, niaunai. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Nah, susu, niaunai. Sekali lagi, susu, niaunai. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Ayo kita ulangi sekali lagi. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Susu, niaunai. Ayo cari pasangan kata yang tepat. Madu, fengmi. Yee, hapan. Jahe, ciang. Ayo temukan lagi pasangannya. Susu, niaunai. Madu, fengmi. Jahe, ciang. Susu, niaunai. Ayo dong, makan lagi yang banyak. Ayo mumpung masih segar. Ini bitan yang beli loh. Wah, bitan haupang. Eh, bitan tau gak? Ada buah yang diandalkan untuk melawan penyakit. Oh, buah? Melawan penyakit. Maksudnya menjadi obat untuk orang yang sedang sakit. Iya. Maksudnya seperti itu. Emangnya buah apa yang bisa diandalkan untuk menyembuhkan penyakit? Buah jambu biji. Wah, iya, bitan mau tau. Bitan mau tau rahasianya buah jambu biji. Wah, apa dong? Apa-apa-apa? Buah jambu biji itu bisa melancarkan pencernaan. Membuat mata sehat. Sampai menjadi obat bagi penyakit demam berdarah. Wah, kan? Penyakit demam berdarah yang diakibatkan digitan nyamuk itu ya dong? Benar sekali, bitan. Wah, itu kan bahaya sekali ya teman-teman. Iya. Nah, dia itu, jambu biji itu selain punya zat apa ya? Trombinol untuk trombosit. Buah jambu biji juga mengandung banyak vitamin C yang baik dikonsumsi saat kita sedang sakit. Rupanya selain enak dan segar, buah jambu biji punya banyak senjata rahasia ya dong ya? Iya, benar-benar. Untuk menyembuhkan penyakit. Nah, makanya kita harus sering makan buah ya. Karena buah kaya akan vitamin dan dapat membantu proses penyembuhan saat kita sedang sakit. Eh, pasang-papang dari buah apa ya? Tanya rasanya. Tapi, tanya rasanya. Langsung apa ya bahasa mandarin dari buah? Yuk, sekarang kita belajar bahasa mandarin dari buah. Buah, suai kuo. Oh, buah, suai kuo. Buah, suai kuo. Teman-teman, berit sama-sama. Buah, suai kuo. Sekali lagi, buah, suai kuo. Buah, suai kuo. Yuk, kita ulangi sekali lagi. Buah, suai kuo. 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 Ayo, Bintan. Ayo. Kok dadah kuat sekali sih? Dodo makan apa? Tara! Ini dia. Dodo makan bayam. Kayak Popeye aja. Dodo ini kebanyakan nonton film nih. Nih ya, Bintan boleh mentertawakan Dodo. Tapi jangan salah. Nih Bintan, sayur bayam ini memang membuat kita menjadi lebih kuat. Bukan hanya superhero saja yang kuat. Makanan seperti sayur dan buah juga bisa membuat kita super. Oh, pasti karena sayur mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh kita ya? Tuk tau. Mama Bintan sering menasihati Bintan kayak gitu. Kalau Bintan malas makan sayur. Dan selain memenuhi kebutuhan nutrisi, banyak makan sayur juga membuat kita bahagia. Oh, makan sayur membuat kita bahagia? Iya. Kalau kita makan sayur, kita kan jadi sehat. Tidak sering sakit. Bisa sekolah. Bisa main. Dan yang pasti menghemat pengeluaran kita ke dokter. Bahagia nggak? Iya juga ya? Iya. Bahagia sekali. Iya. Nanti uang ke dokter bisa ditabung. Bisa beli mainan. Iya, Bintan. Uangnya ditabung buat kepentingan masa depan Bintan dong. Oh, iya. Tapi ada yang bisa bikin lebih bahagia. Apa dong? Lebih bahagia lagi kalau kita tahu bahasa mandarin dari sayur. Iya, iya, iya. Tanya Lose yuk. Iya, iya. Lose apa ya bahasa mandarin dari sayur? Sayur. Yuk mulai sekarang. Perbanyak makan sayur agar tubuh lebih sehat dan juga bahagia. Nah, sekarang langsung beritahu ya bahasa mandarin dari sayur. 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 Teman-teman. Bersama-sama ya. Iya. Sayur. Sayur. Sekali lagi. Sayur. 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 Yuk kita ulangi sekali lagi. Sayur. 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 Halpang. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Sayur. 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 Hai. Sayur. 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 TIE! Wih Bitan semangat sekali! Bitan semangat sekali olahraganya itu! Bitan harus terus bergerak nih! Supaya tubuh Bitan kuat! Seperti itu lho semboyan! Yang artinya? Oh! Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat! Nah untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat kita perlu berorah raga dong! Bitan hopang! Pantas saja Bitan rajin berorah raga! Tapi Bitan jahat nih! Jahat! Kok jahat? Jahat kenapa dong? Jahat karena tidak mengajak Dodo olahraga juga! Dodo kan juga ingin sehat Bitan! Maaf dong sebelum berorah olahraga Dodo harus tau dulu dong! Bahasa Mandarin dari olahraga! Wah! Wih! Apa dong? Tanya sama Lausa! Hahaha! Oke deh! Lausa-lausa apa ya bahasa Mandarin dari olahraga? Baiklah! Sebelum Bitan dan Dodo melanjutkan olahraga harus tau bahasa Mandarinnya dulu! Bahasa Mandarin dari olahraga adalah intong! Olahraga intong! Olahraga intong! Yuk kita ulangi sekali lagi! Telah ini oke. Sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya. Olahraga yu-tong. Olahraga yu-tong. Olahraga yu-tong. Olahraga yu-tong. Olahraga yu-tong. Ayo cari pasangan kata yang tepat. Buah sui kuo. Yeay, hafal pan. Sayur, cai. Ayo temukan lagi pasangannya. Olahraga yu-tong. Yeay, berhasil. Buah sui kuo. Sayur, cai. Olahraga yu-tong. Madu. Madu. Fung mi. Jahe. Jeng. Susu. Keunai. Madu. Jahe. Susu. Susu. Fung mi. Jeng. Niu nai. Buah. Suai kuo. Sayur. Cain. 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 Olahraga. Alahraga. Buah Sayur Olahraga Shui kuo Cai Yintong Wah hari ini Bikan belajar banyak kosa kata baru bahasa Maneri tentang obat alami Obat alami Banyak ilmu yang kita dapatkan ya Dodoli Oh iya pastinya Terima kasih Dodo Terima kasih teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini Sama-sama Bitan Dodo juga senang sekali belajar bersama Bitan Teman-teman di rumah dan juga Laosa Semakin pintar kita ya bahasa Mandarin Tadi kita sudah belajar kosa kata Obat alami Yang termasuk obat alami Oh iya madu Fengmi Ada juga jahe Lalu ada susu Niaunai Ada juga buah Suai kuo Lalu ada sayur Cai Terakhir adalah olahraga Bintong Teman-teman jangan lupa ya aku akan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Laosa yang sudah mengajarkan kepada kita bahasa Mandarin yang baik dan benar sehingga kita tambah pintar Terima kasih Laosa Sia 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 Bukan sih Bitan dan Dodo Jangan lupa di pelajari lagi ya kosa kata yang sudah Laosa ajarkan hari ini Sia Sia Tuh kasih tau lagi Oh iya iya Teman-teman Teman-teman di rumah yang mau belajar bahasa Mandarin Episode Bitan Nihao kali ini Bisa subscribe Youtube Bitan Nihao ini Itu dia Bitan Nihao subscribe ya Eh iya Jangan lupa dong follow akun Instagram Bitan juga Gimana, gimana, gimana At Nihao Bitan Teman-teman sampai ketemu lagi ya Sampai jumpa lagi Dadah Dadah Bitan Dodo berdua pamit dulu Kita bertemu lagi minggu depan Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitan Dodo berdua pamit dulu Cicet Bitan Dodo berdua pamit dulu Cicet Kita bertemu lagi minggu depan Cicet Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitan Dodo berdua pamit dulu Cicet Hehehe Hehehe